Aksi penyanyi cilik Farel Prayoga yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingki tampak begitu memukau seluruh peserta upacara dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI di Istana Negara pada Rabu 17 Agustus 2022. Bahkan, bintang cilik yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu itu tampil dengan luas dan begitu asik menghibur Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo. Penampilan Farel saat menyanyikan lagu ciptaan Denny Cagnan yang berkolaborasi dengan Abah Lala itu sukses membuat seluruh peserta upacara berjoget seusai melaksanakan upacara. Tanpa kemunculan Farel disambut tepuk tangan meriah dari pejabat, pemerintah, menteri, dan tamu undangan di Istana Negara. Terlihat Presiden Jokowi tersenyum ketika melihat Farel menuju panggung untuk tampil. Bahkan, di sela-sela nyanyian Farel, bocah lagi-lagi itu mengganti sebuah lirik lagu yang menyebutkan nama Jokowi. Sontak, kepala negara itu pun kembali membalas dengan senyuman kepada Farel. Seusai bernyanyi, sejumlah tamu undangan berterima kasih meminta Farel kembali bernyanyi. Sementara, Jokowi memberikan isyarat jempol sebagai respons permintaan tersebut. Diketahui, awalnya lagu yang kedua, Farel diminta untuk menyanyikan lagu Joko Tinggir. Namun, karena Farel diduga belum hafal, maka dengan asik penyanyi jilik itu kembali menyanyikan lagu Ojo di Bandengke untuk yang kedua kalinya. Seluruh tamu undangan pun kembali berjoget sembari menikmati lagu yang dibawakan dengan suara khas Farel. Sebagai informasi, Farel Prayoga merupakan artis jilik pendatang baru yang berasal dari Banyuwangi. Diketahui, suara khas Farel membuatnya disebut-sebut sebagai The Next dan dicaknan oleh warganet. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!